Persik Kediri siap tampil tanpa tekanan di Malang. Pasukan Javier Roca dipastikan tanpa target di kompetisi itu. Pramusim tersebut sebagai ajang menguji mentalitas pemain. Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Tampil di markas Arema FC, Persik jadikan ajang uji mental para pemain. Dilansir dari Indosport.com, Persik Kediri merespon secara antusias, seusai drawing untuk turnamen pramusim kompetisi Liga 1, yang berlangsung di Bandung pada minggu 29 Mei 2022 kemarin. Tim Macan Putih mendapat tiga lawan cukup kuat di grup D, yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Persik Kediri akan bersaing untuk dua tiket babak perempat final, dengan Tuan Rumah Arema FC, Persikabo 1973, dan PSM Makassar. Sebenarnya, dimanapun bermain, kita akan selalu siap beber pelatih Persik Kediri, Javier Roca. Atmosfer maupun cuaca di Malang yang identik dengan Kediri, juga menjadi nilai plus. Kita sangat bersyukur bisa main di Malang, pelatih asal Cili itu melanjutkan. Saat ini, Yohannes Ferinando Pahabol dan kawan-kawan, tengah mematangkan diri dalam program latihan di Jakarta. Kami mungkin berada di Jakarta sampai tanggal 8 Juni sebelum menuju lokasi turnamen, Terang Roca. Sayangnya, Liga Indonesia baru, sebagai penggagas turnamen, tidak sekaligus merilis jadwal laga. Drawing itu baru menetapkan pembagian 18 klub Liga 1, ke dalam 4 grup, yang digelar di 4 kota. Persik pun menilai ada poin yang sangat penting, jelang berlaga di markas Arema FC. Atmosfer supporter Aremania, jelas memberi benefit besar terhadap upaya klub, dalam mengasah mentalitas para pemain. Tentu ada manfaat buat pemain, karena turnamen nanti akan dihadiri penonton, kata Javier Roca. Terlebih, Roca menjejali nyaris separu tim asuhannya, dengan para pemain berusia muda. Patut diingat, ini adalah turnamen pramusim. Seluruh pemain, saya harap bermain enjoy, tuntas dia. Manajemen Persik Kediri, menyambut baik hasil undian turnamen tersebut. Direktur utama Persik Kediri, Rawindra Ditya, menyebut hasil undian turnamen Piala Presiden 2022, cukup memuaskan pihaknya. Ia berharap Faris Aditama dan kawan-kawan, akan dapat memaksimalkan ajang ini, sebagai persiapan menghadapi perhelatan kompetisi Liga 1 Indonesia, yang akan digelar akhir Juli mendatang. Semua tentunya tahu, ada kisah antara Arema dan Persik Kediri. Karena itu, saya berharap ajang ini dapat menjadi pembelajaran, bagi banyak pemain kami, yang masih berusia muda, terutama beberapa rekrutan baru kita, ungkap Rawindra Ditya. Rawindra Ditya juga menegaskan, bahwa turnamen ini adalah ajang pramusim. Adapun ujian sesungguhnya bagi Persik Kediri, adalah di kompetisi Liga 1 nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!